Bapak-Ibu, para pelanggan, para sahabat, para bisnis partner POS Indonesia, kita semua tahu bahwa COVID-19 ini adalah bencana buat kemanusiaan, perahara buat dunia, lebih dari 160 negara sekarang sudah terinfeksi, hampir setengah juta manusia juga sudah terinfeksi, lebih 20 ribu manusia juga sudah meninggal karena COVID-19 ini. Kita semua prihatin atas keadaan ini. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih untuk tetap mempercayai POS Indonesia melayani semua kebutuhan Bapak-Ibu sekalian. Kami berikan ke pastian bahwa kami akan tetap hadir untuk Bapak-Ibu sekalian, walaupun kondisi yang tidak normal ini membuat protokol-protokol yang harus kita patuhi, juga akan membuat ada sedikit kenyamanan Bapak-Ibu sekalian yang terganggu. Barangkali kalau Bapak-Ibu sekalian masih ada yang harus datang ke kantor POS, kami masih tetap harus melakukan scanning terhadap temperatur tubuh, kami juga harus meminta untuk Bapak-Ibu cuci tangan dengan disinfektan yang kami sediakan, dan seterusnya. Kemudian yang lebih penting adalah menjaga physical distance untuk tidak lebih pendek dari satu meter. Namun itu semua adalah demi kebaikan kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua berdoa bahwa COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari normal seperti setiap Allah. Stay safe, stay healthy, stay home. Kita akan tetap melayani Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.